Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik yang saat ini sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah masing-masing, saya mengucapkan selamat karena adik-adik sudah masuk ke jurusan Tata Busana. Tetapi sebelumnya, apakah ada dari adik-adik yang merasa bahwa adik-adik saat ini berada di jurusan yang sama? Atau adik-adik yang memilih jurusan Tata Busana karena terpaksa? Atau adik-adik yang memilih jurusan karena tidak diterima di jurusan lain sehingga sudah diterima saja? Saya mau memberikan kabar baik buat adik-adik sekalian. Sebetulnya ketika adik-adik berada di jurusan Tata Busana ini, adik-adik sudah memilih jurusan yang tepat. Dan adik-adik beruntung sudah memilih jurusan Tata Busana. Mengapa adik-adik beruntung telah memilih jurusan Tata Busana? Karena begini, di dalam dunia ini ada kekuatan yang terbesar. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan terbesar. Dan orang yang memiliki kemampuan terbesar itu adalah yang bisa melihat, menangkap, membangun sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Nah, di dalam lingkungan kita saat ini, sebetulnya sedang berkeliaran, berseliwuran yang tadi saya sebutkan sesuatu itu. Nah, tetapi siapa yang bisa lihat? Apa adik-adik yang bisa lihat? Ada yang seliwuran di tempat ini? Ada yang berkelebat di tempat ini? Nah, kalau adik-adik bisa melihat itu, adik-adik adalah orang yang memiliki kemampuan terbesar itu. Kira-kira adik-adik bisa tahu apa yang sedang berkelebat sekarang saat ini? Di lingkungan kita, di tempat adik-adik yang berada saat ini? Di rumah adik-adik, ketika adik-adik ada di dalam kamar, ada di dalam buangan tamu, di luar, segala macam. Setiap saat itu akan berkeliwuran di setiap kita. Tetapi hanya orang yang memiliki kemampuan terbesar yang bisa melihat apa yang seliwuran kita. Kira-kira, apa yang seliwuran itu? Yang berseliwuran itu adalah kesempatan. Jadi ketika adik-adik masuk ke SMK Tata Busana, adik-adik ini diajarkan untuk bisa melihat kesempatan. Apa itu kesempatan? Dan bagaimana bentuknya kesempatan? Dan kenapa saya bisa menemukan kesempatan, membangun kesempatan, menciptakan kesempatan ketika saya masuk ke jurusan Tata Busana? Nah, inilah yang adik-adik perlu ketahui. Adik-adik, kesempatan ini contohnya adalah seperti ini. Adik-adik ketemu dengan tetangganya adik-adik. Budenya, misalnya Pak Leknya, atau tetangga lah gitu ya, Tante Om gitu di sekitar rumahnya adik-adik. Datang ke tempatnya adik-adik, bertanya sama adik-adik. Eh, Anik, kamu baru masuk SMK ya? Jurusan apa kamu? Jurusan Busana, Om. Oh, jurusan Busana, Busana itu apa? Itu Om yang jahit-jahit, Om. Oh, yang jahit-jahit ya? Nek, adik, kalau belajar jahit, bisa nggak tolong buatkan baju? Nah, kebanyakan kalau Bapak tanya sama anak-anak SMK Tante Busana saat ini, mereka bilang, ha, baju apa? Saya baru diajarkan buat tutup tisu, tempat tisu, tempat galon. Padahal Bapak itu mau buatkan baju, mau buatkan celana, mungkin jahit celana. Tetapi ini tidak bisa dikerja oleh anak-anak Tante Busana. yang baru belajar, satu tahun, bisa dikerja oleh anak-anak Tante Busana. Kenapa? Karena mereka baru belajar membuat tempat tisu dan tutup galon. Atau paling jauh baju tidur. Atau dasar. Nah, inilah yang menyebabkan. Kesempatan itu tidak bisa dimakilkan. Padahal kesempatan itu datang. Kesempatan itu datang ditemukan oleh adik-adik sekalian melalui tetangga adik-adik yang mau membuat baju. Tetapi, tidak bisa termanfaatkan kesempatan ini. Artinya bahwa kita belum menjadi orang yang memiliki kemampuan terbesar. Katanya yang bisa melihat kesempatan, menemukan kesempatan, membangun kesempatan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan terbesar. Artinya, kita belum mempunyai kemampuan terbesar itu. Nah, adik-adik ketika adik-adik masuk jurusan tata busana, artinya bahwa adik-adik harus memanfaatkan kesempatan ini supaya adik-adik menjadi orang yang terbesar. Mempunyai kemampuan terbesar. Sehingga apa? Sehingga nantinya adik-adik bisa menemukan kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang datang, mengembangkan kesempatan yang akan datang. Sehingga ketika bapak, tetangga kita, om, tante, datang kepada kita ketika kita ditawarkan, adik-adik sekolah di mana? Tata busana. Tata busana bidang apa? Jait-jait. Om bisa membuatkan selana, membuat om? Bisa om. Ini artinya ketika kita bisa menemukan kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan ini. Ketika kesempatan ini datang, artinya adik-adik memiliki kesempatan untuk menghasilkan penghasilan. Nah, oleh sebab itu, apapun yang saat ini bersliweran, di sekitar kita, kesempatan itu bisa kita manfaatkan. Kesempatan ini memang tidak datang begitu saja. Ada proses di bawah. Adik-adik, proses inilah yang adik-adik perlu ikuti. Karena ada masalah, waktu kita ini habis. Waktu kita untuk memperoleh kesempatan, memperoleh kesempatan itu, ada waktunya. Karena terbatas. Adik-adik tahu, bahwa selama satu hari itu ada 24 jam di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita memiliki 24 jam. Nah, dari 24 jam ini, adik-adik memiliki, biasanya, orang tua kita bilang, kalau kita tidur, yang baik itu harus 8 jam. Terus, kalau misalnya kita bekerja, menurut raturan kementerian penerbangan kerja, satu hari itu setiap orang bekerja normalnya. Artinya, kita kalau tidur 8 jam, kerja 8 jam, di antara 24 jam, ada sisa 8 jam. 8 jam lagi, 8 jam lagi ini apa sih? Nah, 8 jam ini adalah, kita melihat sistem pendidikan yang terbaik di dunia, itu dimiliki oleh negara Finlandia. Negara Finlandia itu menerapkan 8 jam lagi, tanpa PR. Jadi, tidak ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan diri. Mereka hanya belajar 8 jam di sekitar. Nah, saat ini di Finlandia, dengan sistem seperti ini, mereka memiliki sistem pembelajaran terbaik. Artinya, orang belajar itu yang baik itu sekitar 8 jam. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik belajar 8 jam, nah, bekerja 8 jam, tidur 8 jam, artinya 24 jam ini, kita dibagi menjadi tiga kegiatan utama yaitu belajar, tidur, dan bekerja. Nah, ini yang menyebabkan orang ini kalau misalnya memiliki 24 jam ini secara benar, itu artinya orang hidup dalam keadaan normal. Artinya, kalau ada-ada yang belajar 8 jam, kerja 8 jam, tidur 8 jam, itu adalah kondisi yang sangat bijak. Di dalam kehidupan ini, kalau kita tarif lagi, orang bisa mampu hidup dalam berapa tahun, kita ketahui bahwa rata-rata umur hidup seseorang di Indonesia ini antara 60 sampai 70. Betul nggak ada ya? 60 sampai 70. Nah, karena Bapak mau jadi tiga, Bapak mau ambil patokan usia tertua di Indonesia itu adalah 69. Supaya mudah, Bapak bagi tiga, yaitu 69 dibagi tiga menjadi 23. Selama 23 tahun, itu dibagi menjadi periode yang namanya belajar, kemudian 23 tahun bekerja, kemudian 23 tahun berikutnya adalah tidur. Artinya, kehidupan kita pun sebetulnya diatur supaya kita ini bisa menjalani kehidupan 23 tahun itu adalah untuk belajar. 23 tahun berikutnya adalah untuk bekerja. 23 tahun berikutnya adalah untuk tidur. Nah, adik-adik mungkin, adik-adik belum tahu kalau misalnya adik-adik masuk SMK ini, adik-adik mau ngapain sih? Adik-adik sebetulnya mau diajarin supaya adik-adik bisa melalui tahapan dunia kerja ini dengan baik. Tetapi, untuk bisa masuk dunia kerja ini dengan baik, adik-adik harus memiliki keterampilan dan yang harus dilakukan dalam masa pembelajaran. Makanya, di dalam masa pembelajaran ini, ada orang-orang yang beruntung, seperti adik-adik bisa sekolah saat ini, karena artinya adik-adik diberi kesempatan untuk belajar melengkapi diri untuk bisa masuk dalam dunia kerja dengan baik. Nah, contoh, di dalam kehidupan bayi, saat mereka dalam kandungan, itu mereka sedang di dalam pembentukan. Nah, ketika di dalam pembentukan ini, bayi ini akan diberikan suatu ketenangan, kehidupan. Jadi, orang tua memberikan nutrisi terbaik kepada ibu kalian ketika ibu kalian hamil, mengandung kalian, terus kalian dinyanyikan lagu-lagu tenang, dibacakan ayat-ayat cuci mungkin. Itu supaya adik-adik menjadi pribadi yang tumbuh gede. Memiliki keterampilan. Dan ketika adik-adik masuk dalam masa pertumbuhan satu tahun sampai tiga tahun, oh ibu sekarang memberikan nutrisi terbaik dengan memberikan susu yang terbaik untuk adik-adik, supaya otak adik-adik ini dipersiap, bisa berkembang pada masa pembelajaran. Ketika adik-adik masuk usia sekolah, masuk usia sekolah, itu rata-rata sekarang ini pemerintah menunjukkan tujuh tahun itu masuk SD. Tidak boleh kurang dari tujuh tahun. Artinya, ketika adik-adik di SD masuk tujuh tahun, maka adik-adik memiliki kesempatan mulai belajar di saat tujuh tahun tersebut. Berapa tahun di SD? Enam tahun, betul. Nah, kalau adik-adik masuk di SD tujuh tahun, enam tahun belajar di SD, artinya usia tiga belas tahun, adik-adik akan selesai di kelas enam. Tujuh, kemudian enam, kemenangan tiga belas. Nah, kemudian adik-adik masuk melanjutkan ke SMP berapa tahun? Hah? Tiga tahun kan? Nah, artinya ketika adik-adik keluar SD tiga belas tahun dan masuk SMP tiga tahun, setelah tiga tahun usia adik-adik berapa? Enam belas kan? Nah, pada saat usia enam belas tahun, adik-adik masuk SMP, selesai SMP, kemudian melanjutkan ke SMP. SMP atau SMA, itu berapa tahun? Tiga tahun juga kan? artinya 16 tahun nanti lulus SMP adalah umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun kalau adik-adik diberi kesempatan untuk kuliah, untuk belajar, sekarang ada istilah namanya BMW, bekerja atau menunggu melanjutkan kuliah atau wira usaha. Jadi, kalau adik-adik selesai SMP bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, bisa juga wira usaha. Nah, ini adalah pilihan-pilihan. Nah, bagaimana adik-adik bisa masuk itu? Kalau misalnya adik-adik melanjutkan kuliah, artinya adik-adik harus ada tambahan empat tahun. Ya, kuliah kan empat tahun. Empat tahun tambah 19 berapa? 23. Sama enggak dengan yang tadi dibagi 69 bagi 3? 23 tahun untuk belajar, 23 tahun untuk bekerja, dan 23 tahun untuk istirahat atau hidup. Nah, adik-adik ini adalah pengaturan secara alami yang disebut namanya ilmu metafisika modern. Jadi, adik-adik ini akan dipentuk. Ada diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak semua orang yang memiliki kesempatan ini. Coba saya lihat, ada-ada yang di lampu merah, ada yang di lampu merah yang ngamen dari kecil, mereka berkeliaran di lampu merah. Mereka enggak ada kesempatan untuk belajar. Artinya, 23 tahun pertama mereka ini terganggu. Coba bayangkan, kalau mereka nanti masuk dalam dunia kerja, apalagi mereka sudah merokok, sudah pacaran, hidupnya sudah tidak karu-karuan. Atau ada yang sendiri, misalnya banyak lihat di lingkungan atau teman-teman yang belum masuk ke SMK, dia sudah motor-motoran, sudah balap-balapan, sudah minum-minuman keras, merokok dan sebagainya. Coba bayangkan, mereka ketika akan masuk dalam dunia kerja akan berkembang. Nah, ini yang menjadi, pembentukan kita ini akan menjadi seperti apa, tergantung dari bagaimana kita bisa melalui masa-masa belajar ini. Artinya adik-adik diberi kesempatan untuk belajar 23 tahun, untuk mengasah semua kompetensinya adik-adik, supaya adik-adik bisa melakukan atau mendapatkan kemampuan untuk bisa menemukan kesempatan yang tadi bergulir atau berkelebatan di depan kita. Nah, kalau adik-adik bisa mendapatkan kesempatan dan bisa diberikan waktu, karena misalnya dalam kondisi, ini adik-adik memang didorong oleh orang tuanya, ayo nak belajar. Jadi tidak disuruh kerja pada masa pembelajar. Maka adik-adik memanfaatkan waktu ini. Nah, di dalam sekolah, itu juga dibagi menjadi 3 tahun. Mengapa dibagi menjadi 3 tahun? Karena diharapkan nanti adik-adik belajar buli 3 tahun, ini dalam satu tahun pertama, kemudian di tahun kedua adik-adik mulai mengimplementasikan hasil dari pembelajaran itu melalui praktek-raktek kerja lapangan, atau PKL, atau magang. Adik-adik kerjakan di situ, dan di tahun ketiga sebetulnya adik-adik sudah disarai. Karena adik-adik sudah tinggal mengimplementasikan lagi hal-hal yang sudah adik-adik kuasai. Nah, ini menjadi suatu pola. Ini menjadi suatu skema pembelajaran, skema hidup. Nah, kenapa? Karena mau tidak mau, ketika adik-adik sudah masuk, habis dalam masa pembelajaran, maka adik-adik harus masuk dalam masa kerja. Karena tidak mungkin kalau misalnya adik-adik sudah 26 tahun, tetap di rumah, tetap baca buku, atau tetap main game. Ibu kalian, bapak kalian akan marah. Lihat adik-adik, kerja dong. Karena apa? Masa pembelajaran, tidak selesai 23 tahun ke depan. 23 tahun tertentunya dalam masa pembelajaran buat adik-adik mendapatkan kompetensi, sehingga ketika adik-adik masuk dalam dunia kerja, maka adik-adik akan memiliki kepentingan untuk bisa memanfaatkan waktu kerja kalian ini dengan penghasilan yang luar biasa. Apa sih? Bagaimana kita bisa mendapatkan kehasilan luar biasa? Nanti sebentar Bapak akan praktekkan. Adik-adik akan membuat celana hanya dalam 5 menit. Bikin celana hanya dalam 5 menit. Kalau ada yang memiliki keterampilan menjahit, bikin celana 5 menit. Coba bayangkan. Bikin celana. Kan sebetulnya banyak lagi. Nanti Bapak akan praktekkan juga untuk membuat masker. Yang saat ini, kita ini masuk di dalam kondisi dan koron. Adik-adik, kenapa adik-adik tidak bisa bertemu secara langsung di sekolah? Karena masa ini, kita dibatasi. Tetapi, siapa yang memiliki kerja? Yang memiliki kerja ternyata anak-anak atau bisa. Orang-orang lain di rumah. Kita di rumah bisa sambil menjahit, membuat masker. Kita bisa jualan masker. Yang lain, mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah. Ya, kalau di kantor, orang-orang menggerjakan dengan laptop, segala-galanya, ya salah. Tetapi, pekerjaan yang adik-adik nanti sebagai ahli-ahli di dalam proses menjahit, adik-adik terbuka peluang yang sangat besar. Kenapa? Selama manusia masih membutuhkan pekerjaan, maka dunia kerja ada yang tidak akan hilang. Makanya, makanya kalau bisnis jahit-jahit ini disebutnya apa? Never sunset bisnis. Bisnis yang tidak pernah padam. Bisnis yang tidak pernah tenggelam. Karena, setiap saat ketika adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan, maka adik-adik memiliki kesempatan untuk menghasilkan potensi penghasilan yang luar biasa. dan Bapak selalu menyebutnya kalau anak-anak tata busana itu adalah calon yang luar biasa. Kenapa misalnya calon yang luar biasa? Karena, anak-anak tata busana itu bisa memiliki penghasilan yang sangat besar. Dan, di dalam waktu yang sama, dia bisa mengasuh anak. Banyakkan kan anak-anak tata busana, perempuan. Jadi, nanti bisa sambil gendong anak ketika adik-adik kerja. Kenapa? Sekarang, Bapak mau buka dulu kesempatan atau potensi penghasilan apa sih yang bisa adik-adik dapat. Nah, adik-adik tadi, Bapak katakan nanti akan Bapak perhatikan membuat cekan. Artinya, kalau lima menit bisa bikin 1 jam, 60 menit, dibagi 5, itu 12 jam. Jadi, bisa menghasilkan 12 jam. Tapi, Bapak tidak mau terlalu optimis. kalau Bapak buat targetnya adalah lima bis saja, jangan 12 bis. Jadi, artinya kalau misalnya 12 bis itu bisa mampu kita kerjakan dalam satu jam, lagi kalau lima bis, itu sudah pasti bisa dikerja. kalau satu hari kita kerja misalnya lima jam. Jadi, tidak usah dilakukan yang tadi kan lapan jam. Lima jam itu kita kerja supaya maksudnya itu supaya ngitungnya mudah. Kalau satu jam bisa dapat lima bis, satu hari kita bisa kerja lima jam, artinya satu hari kita bisa kerjakan lima kali lima, yaitu 25 selanah. Kalau satu selanah bisa dikerjakan dalam jangka waktu lima menit, artinya satu hari lima jam ada-ada bisa menyelesaikan 25 selanah. Kalau kita bisa menyelesaikan 25 selanah, celananya, itu kalau ada-ada pergi, kalau di Solo, itu ada namanya pasar Clewer. Di pasar Clewer itu celana itu dijual 100 ribu, padahal bahannya yang 2 meter, itu harganya cuma 35 ribu. Jadi, bayangkan untungnya aja kalau kita buat satu celana, adalah 65 ribu. Tapi lo kan gak mau terlalu optimis, bayangkan untungnya hanya 50 ribu. Jangan 65 ribu, 50 ribu supaya mudah ngitung. Tadi kan satu hari 25 untungnya 50 ribu satu piece. Artinya kalau 25 piece untungnya berapa? 25 dikali 50 ribu kemudian 7 tadi. 20 ribu dikali satu hari satu juta dikali. Itu jangan dengan 21 juta dikali. Satu juta lagi. Satu bulan, kalau ada-ada kerja 20 hari, itu ada-ada bisa menghasilkan 2 sejuta. Satu juta. Bayangkan, ibu rumah takrak bisa sambil geong-geong dedek atau bayinya nanti kemudian bisa menghasilkan penghasilan 20 juta apa itu menjadi idam para calon-calon yang tua untuk mencari anak-anak terus ada punya potensi penghasilan 20 juta per bulan. Kalau ada-adek kreatif dan bisa memanfaatkan kompetensi keterampilan menjahit adik-adik, maka itu bukan suatu kreatif. Biru pernah mengatakan kalau kita dilahir dalam luar itu bisa tapi kalau kita mati dalam badan miskin itu apa artinya adik-adik sekarang diberi kesimpulasi supaya memiliki potensi kesimpulasi di dalam 23 tahun membentukkan masa pembelajaran itu ada sebelum masuk 23 tahun masa kerja adik-adik diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya supaya apa? kita lahir di keluarga miskin tidak peduli kita lahir di keluarga yang tidak memiliki apa-apa tidak peduli tetapi saat ini kita diberikan kesempatan untuk memiliki kemampuan di dalam menciptakan potensi penghasilan buat hidup kita jadi tidak mungkin disini kita sekarang di tata busana seperti tadi gue berikan satu contoh bahwa kita ini kalau kita bisa memilih kesimpulasi bisa bikin kemana dalam kemampuan nanti akan berikan contoh membuat kemana dalam lima juga membuat mungkin job terus membuat masker sekarang masker dibuat tiga lapis nanti akan bapak membuatkan bagaimana cara membuat masker masker medis dan masker biasa tapi kita membuatnya lebih praktis jadi talinya cuma satu jadi tidak sakit di kuping sekarang anak-anak ketemu sana ini harus merespon ketika kondisi pandemi ini kita mau buat apa kalau kita memiliki keterampilan menjai kita bisa mengerjakan kita bisa membuat produk-produk yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat banyak belum lagi kalau beberapa teman kita yang sudah jadi mereka membuat alat pelindung diri buat tim medis supaya mereka tidak terpapar oleh penyakit corona yang tadi berjangkit dimana-mana atau kakak-kakak kalian kemarin sudah mengikuti workshop untuk membuat baju covid mereka dengan kemampuannya mereka mencoba mengantisipasi mereka mencoba untuk menghasilkan sesuatu supaya apa supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan potensi itu tidak akan habis di dalam dunia seperti tadi bapak bilang bahwa ketika setiap orang memerlukan pakaian mata disitu dunia kita ini tidak pasar kita ini tidak jadi mulai dari bayi lari mereka menunjukkan ketika mereka bertambah usia 1-3 mereka membutuhkan pakaian ketika mereka usia 4-4 12 tahun mereka membutuhkan pakaian kenapa pergerakan bayi ini dari sampai 12 tahun sangat-sangat cepat tidak mungkin pakaian bayi dipakai untuk anak 12 tahun jadi pasti mereka ganti baju karena bajunya sudah tidak muat lagi jangan ke 12 tahun baju anak bayu lahir sampai anak 1 tahun tidak harus ganti baju artinya disitu terbuka peluang adik-adik membuat baju baju untuk keselamatan belum lagi ketika mereka mulai beranjak remaja wah mereka bajunya sekarang mulai apa namanya kalau lagi tiktokan mereka bajunya itu udah mulai modis banget bajunya itu udah luar biasa artinya pasar buat adik-adik itu terbuka belum lagi nanti dunia terbuka sampai kalau misalnya adik-adik menerjuni bidang ini sebetulnya ada 3 kategori pakaian yaitu yang pertama kategori pakaian yang dipakai sehari-hari atau daily use atau biasanya orang-orang disebutnya mass product itu yang bisa didapatkan di toko-toko cepat itu yang dipakai sehari-hari oleh kita itu adalah salah satu kategori pakaian yang sering mereka pakai untuk kerja untuk sekolah dan yang kedua itu seragam seragam bank seragam hotel seragam dokter seragam mekanik seragam yang di restoran ada chef ada waiters ada supervisor di restoran mereka semuanya membutuhkan kategori dan yang labor tertinggi atau kategori tertinggi di dalam busanya itu adalah pakaian pernikahan ke wedding wah ini luar biasa tapi baju itu di pantai juta jauh kan baju wedding adek-adek bikin masker di pantai itu harganya seratusan ribu ada yang berapa harga masker itu 1 juta kalau yang di sini di pantai 1 juta jadi jadi di sini potensi penghasilan adek-adek tidak akan terbaiki tidak terbaiki selama adek-adek bisa mengelola kemampuan adek-adek maka apa yang tadi Bapak sebutkan di awal tentang bagaimana kita bisa menciptakan kesempatan menemukan kesempatan menciptakan membangun mengembangkan kesempatan tergantung tergantung waktu kita di dalam tahun pertama adek-adek kalau misalnya adek-adek masuk kelas jahit itu adalah kesempatan adek-adek untuk belajar untuk bagaimana menguasai keterampilan menjahit jangan sampai burunya enggak ada udah kita main-main justru di sini jangan sampai adek-adek menyianyikan waktu yang sangat terbalas karena waktunya adek-adek untuk adek-adek bisa belajar kompetensi adek-adek ketika adek-adek tidak bisa memantan waktu waktu ini enggak bisa diulang di putar balik ah saya memputar balik oh karena kemarin saya enggak belajar dengan tunggu-tunggu nah jangan sampai terjadi penutupan karena waktu ini enggak bisa waktu kemarin aku kurang belajar justru di sini dan lagi di beberapa sekolah ini mesinnya terbatas serbutan jadi kalau adek-adek tidak memanfaatkan kesempatan maka ini akan diambil oleh orang-orang yang memiliki motivasi memiliki keinginan mereka bisa melihat bahwa kehidupan mereka di depan ini akan menjadi cemerlang karena kompetensi mereka akan terbentuk adek-adek akan tersinggirkan orang-orang seperti ini nah kalau misalnya adek-adek mau membangun masa depan yang gemilang cemerlang baik maka ini kesempatan ketika adek-adek masuk ke sekolah tata-tata pusat ini belajarlah sungguh-sungguh manfaatkan setiap kesempatan ketika adek-adek diajarkan tentang bagaimana membuat berbagaimana membuat berbagaimana membuat berbagaimana guru-guru kalian sudah dilatih bagaimana cara mengajarkan secara cepat adek-adek bisa mengajarkan belajar membuat berbagaimana dengan cepat guru-guru kalian sudah diajarkan bagaimana caranya membuat namanya pola yang gantung polanya tidak ada A, B, C, D sehingga memudahkan untuk adek-adek belajar sehingga dalam jangka waktu tiga jam misalnya adek-adek bisa menguasai membuat pola dasar ketika adek-adek membuat pola dasar jam yang menjahit itu sudah diatur sedemikian rupa supaya adek-adek belajar juga secara cepat untuk menguasai teknik menjahit ini dengan cepat adek-adek akan diajarkan bagaimana caranya mengendalikan mesin jahit yang nanti adek-adek lihat di kelas itu seperti kuda liar kenapa? ini dia menggunakan mesin high speed jadi mesin kecepatan tinggi jadi kalau adek-adek hijit dengan kaki adek-adek tiba-tiba juz pengampuan adek-adek mengontrol mesin ini akan diajarkan di dalam dari speed ketika adek-adek berhasil menguasai speed control tujuannya apa? jadi adek-adek jahit itu tidak lagi itu sudah ketinggalan adek-adek tidak akan memberikan membuat baju dengan jangka waktu yang cepat karena adek-adek mengerjakannya sangat lambat diharapkan adek-adek bisa mengerjakan menjadi itu serta 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 jadi dengan waktu supaya apa? ketika adek-adek mengerjakan banyak lebih cepat itu adek-adek bisa buat yang lima itu jadi terjadi kalau misalnya adek-adek lambat satu hari cuma satu baju atau satu celana jadi penghasilan adek-adek cuma 50 ribu satu hari 50 ribu satu hari dua bulan satu bulan kalau misalnya dua bulan itu cuma satu juta bagaimana adek-adek bisa menjadi menang di taman kalau hanya menghasilkan satu juta tapi kalau adek-adek meningkatkan keterampilan adek-adek tadinya lambat sekarang menjadi lebih cepat menjadi lebih cepat tadinya dapat satu sekarang dapat lima dapat lima artinya lima kali lima puluh ribu menjadi 250 ribu 250 ribu kali 20 hari artinya adek-adek sudah dapat lima juta satu bulan lima juta ini meningkat potensi penghasilan apalagi kalau adek-adek bisa menghasilkan 10 satu hari 10 satu hari artinya adek-adek bisa meningkatkan penghasilan adek-adek itu menjadi lebih lebih besar lagi kalau 10 kali 50 ribu kalian dapat berapa dapat berapa 1 juta satu hari kalau 1 juta satu hari artinya bisa 50 ribu kali 10 oh 500 ribu 500 ribu kali 20 berarti 10 juta satu bulan penghasilan yang bertambah lagi ketika kemampuan adek-adek bisa lebih cepat lagi nah makanya bagaimana adek-adek bisa meningkatkan kecepatan itu akan betul-betul dipengaruhi oleh bagaimana nantinya adek-adek saat belajar apakah adek-adek belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak karena ketika adek-adek sudah belajar bisa mengontrol mesin jahit sekarang kalau meluruskan jahitan itu tidak bisa menjahit apa saja itu sudah bisa dilakukan seperti kalau orang belajar setil mobil mereka akan belajar bulu gas dan kopling setelah mereka bisa gas kopling mereka mulai meluruskan sama adek-adek juga akan belajar nanti jahit lurus bagaimana karena di dalam menjahit itu ada satu jahit yang menjahit menggabungkan dua bari terus kemudian jahit cetik terus cuci dan kemudian karena adek-adek misalnya di dalam membuat satu baju ada yang lurus-lurus saja misalnya jahit plaket cuma gabung set nanti ada jahit tangan menggabung ada juga jahit cetik ada tempel kantong ada assembly bikin kerah dan memasang kerah kebaju nah itu adek-adek akan diajarkan secara minggu bagaimana belajar bagaimana caranya membuat masalah-masalah kerah kerah juga macam-macam ada kerah penujet ada kerah ciamai ada kerah nembah ada kerah kaki macam-macam nanti akan adek-adek diajarkan sehingga ketika adek-adek bisa membuat olah baju dalam jangka waktu sejajak dengan sistem praktis politik yang akan diajarkan dari guru adek-adek maka adek-adek bisa mulai coba menjahit membuat nanti kalau bisa pas dipatung adek-adek bayangkan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan adek-adek sudah bisa bikin baju pas dipatung artinya terambilan menjahit itu pada dasarnya tidak terlalu sulit adek-adek bisa kuasai dengan cepat kalau adek-adek ikuti programnya ikuti programnya dengan baik secara runut jangan lepaskan waktu praktek untuk hal-hal yang tidak terlalu kalau adek-adek lakukan ini insya Allah adek-adek bisa memiliki membuka dunia ini selebar-lebar jadi apa yang dikatakan oleh Bill Gates kalau Anda mati miskin itu kesalahan Anda nah ketika adek-adek dibuka peluang potensi penghasilan artinya peluang mendapatkan penghasilan untuk membuat adek-adek tidak miskin sekarang sudah mulai terbuka kalau adek-adek bisa memanfaatkan kesempatan ini memanfaatkan waktu di kelas 1 ini dengan baik guru-guru mengajarkan secara runuh makanya setelah belajar ini nanti ada belajar otak kiri otak kanan seperti ini adek-adek nanti akan diajarkan supaya apa ketika adek-adek jahit tangan tangannya itu jadi mulus kenapa ada gerakan tangan-tanannya harus narik tangan kiri harus dorong terus ada kemungkinan tangan kiri narik tangan-tanan dorong ini kesempatan untuk adek-adek belajar menjadi akan dimampangkan saat adek-adek dikasih oleh sebab itu adek-adek adek-adek jangan sia-siakan kesempatan ikuti setiap program yang diberikan oleh guru-guru adek-adek supaya adek-adek bisa mampu nanti ketika adek-adek sudah mulai belajar kemeja sama blus wanita adek-adek akan diajarkan bagaimana menjahit buah buah kemudian adek-adek akan diajarkan bagaimana cara membuat kantong samping yang lurus ataupun yang miring kemudian adek-adek akan diajarkan menjahit selana membuat pola celana yang sangat praktis membuat celana itu polanya agak sulit tetapi bapak sekarang membuat sistem pembuatan pola sangat praktis dengan yang namanya spongebok jadi spongebok kan nanti ibu-ibu kalian akan mengajarkan bagaimana cara membuat celana sistem praktis dengan sistem spongebok ketika ada ada yang bisa membuat celana ketika ada ada yang bisa membuat baju ada bapak-bapak tanya sama adek-adek ada tetangga om tante datang kepada adek-adek adek-adek bisa buat celana alhamdulillah insyaallah bisa pak artinya kesempatan ini bisa termanfaatkan kesempatan ini bisa termanfaatkan yang kemarin kenapa saya buat tempat pisih sama tutup galon ini sekarang udah gak ada lagi tempat pisih tutup galon sekarang ada ada yang belajar membuat celana dan membuat meja blues wanita dengan macam-macam kerana ada yang bisa artinya sekarang kesempatan itu datang adek-adek bisa tante bahkan adek-adek bisa kembangkan yang tadinya bisa satu bisa dua bisa tiga terus kembangkan sesuai dengan sebagainya menggunakan untuk adek-adek untuk membentuk tempat itu nah adek-adek kalau misalnya adek-adek sekarang sudah mulai belajar nanti akan diajarkan bagaimana membuat gaun jadi bagaimana membuat blues sama nanti ada macam-macam jahit tangan tangannya juga nanti pasang slating kasih touring dan itu akan diajarkan ketika adek-adek masuk dalam masa pembelajaran di sebuah sebuah kalau adek-adek bisa dapat materi ini adek-adek bisa bikin baju gaun yang cantik jadi kalau adek-adek lihat vision show lihat ada pagelaran coba lihat cari model-model yang cantik yang bisa adek-adek buat nanti adek-adek buat sendiri pakai modelnya adalah teman-teman adek-adek nah ketika adek-adek bisa membuat produk-produk ini ya adek sekarang tinggal jualan gampang mudah sekali adek-adek sekarang ada instagram ada yang namanya lazada bukalapak bukalapak lazada dan so itu rata-rata 6.5 persen itu sendiri ini terjuka bagi adek-adek yang mau bahkan bapak sendiri membuat marketplace website ini aku bisa pakai ini memang gue bisa bapak tujuannya adalah supaya adek-adek nanti bisa jualan di situ seperti halnya adek-adek jualan di laga ada coffee misal ada copepedia kalau adek-adek jualan bisa jualan adek-adek kalau misalnya membuat foto di dalam mempromosikan produknya adek-adek jangan foto di lantai misalnya tapi buatlah pencahayaan yang bagus modelnya yang bagus backgroundnya jangan yang aneh-aneh nanti bapak tunjukkan ada celana modelnya cantik belakangnya ada bekas telur itu kan mengurangi namanya pemandangan jadi merusak istilahnya maksud daripada kita menampilkan sesuatu yang cantik ada buah tako ada apa namanya ada tempat telur gitu kan itu jadi jadi kurang fokus salah fokus disebut salah fokus semua yang di belakangnya bukan artinya ketika ada adek-adek bisa membuat produk adek-adek juga bisa mengemas di dalam semangat bagaimana bisa memasukkan produk-produk yang ada buat itu menampilkan sesuatu supaya apa diminati orang kalau kita buat produk tidak bisa diminati orang tidak disupaya orang tercuma kita buat produk oleh sebab itu adek-adek belanja kesempatan ini hati-adek masa pembelajaran ini sudah disediakan waktunya terlalu apabila adek-adek mau menjadi yang tidak mau menjadi penampilkan yang diberikan di kelas 1 di kelas 1 di kelas 1 di kelas 1 ketika ada dia mengikuti membentuk tidak mengeluh tetapi kerja karena apa ketika kita memiliki ketika kita memiliki target yang terpenting sekarang ini kerja teras itu bukan menjadi jadi tetapi di tempat Bapak di Bapak Bapak melatih banyak sekali mereka yang terdiri di mereka ini bisa menikah seperti itu yang terdiri siapa 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 Dan setiap yang kecil yang dilengkapi Ketika di jalan tersebut Dari sesuatu yang dilengkapi Apa itu lalu? Amazing Bahwa selalu meneliti Ketika kita menjaga Anak-anak ini dilengkapi untuk berkomunikasi menjadi juara Ketika memegang siaya ini When you focus in your You will know what you do Jadi ketika mereka memegang medali itu di kandungan Mereka berikan Ketika ada-ada yang memiliki masa depan Yang baik karena ada-ada yang memiliki pelanggan Dan ketika saat itulah adik-adik bisa mengetahui apa itu Oleh sebab itu Kalau ada-ada yang mau menjadi orang-orang yang berhasil Menjadi menantin dan hidangan Maka kerja kera itu bisa dihasilkan Seperti menjadi sakit Jadi manfaatkan waktu Di sekolah Yang sangat terbatas ini Dengan fasilitas yang sangat terbatas ini Untuk bisa menambahkan Peluang kompetensi adik-adik menjadi lebih besar Lebih besar Lebih cepat Lebih baik Karena ketika bisa Lebih cepat Lebih baik Maka Adik-adik akan Memiliki peluang-peluang Memiliki peluang-peluang Terima kasih telah menonton Untuk membuat celana 5 menit ini Yang perlu kita perhatikan adalah Sisi baik Ketemu dengan sisi baik Kemudian Untuk yang Kain yang ada motifnya Ini akan kita gunakan Sebagai badan belakang Tadi kita sudah ukur Pesaknya adalah 75 Jadi kita akan menggunakan rumus tersebut Dengan menggunakan 75 Dibagi 2 Dikurangi 5 Jadi 75 dibagi 2 Itu sama dengan 37 setengah 37 setengah Dikurangi 5 Artinya Bahwa ukurannya akan menjadi 32 setengah 32 setengah Rata-rata ukuran pinggang Orang Indonesia itu 20 Untuk badan belakang Kita akan beri tanda 10 cm Untuk badan belakang Dari mana 10 cm Nanti akan kita dapat Dalam pelajaran Pembuatan pola celana Nah untuk badan depan Kita akan mengukurnya 6 cm Nah dari mana 6 cm Nanti kita akan Pelajari di dalam Membuatan pola celana Jadi untuk badan belakang 10 cm Badan depan 6 cm Ya Ukurannya sama Panjangnya 32 setengah Ya kemudian kita buat garis Setelah itu Nanti kita akan buatkan Untuk panggul Jadi panggul orang Indonesia Seperti tadi saya sudah sampaikan Itu adalah 20 cm Rata-rata ukuran panggul orang Indonesia 20 cm Kita kasih tanda dulu ya 20 cm Untuk depan Belakang 20 cm Untuk depan Kemudian setelah itu Kita akan buat lengkungannya Kita akan buat lengkungannya Dilengkungkan Lihat Buat lengkungannya Untuk badan depan Dan untuk Badan belakang Maksud saya Kemudian kita buat lengkungannya Untuk badan depan Nah setelah ini Celana sudah siap Kita jahit Celana sudah siap Kita jahit Baik Sekarang kita Mulai menjahit Kita ikuti Garis yang tadi Sudah kita buat Untuk badan depan Dan badan belakang Ikuti Lihat garisnya Nah Proses jahit Selesai Kita akan gunting Sekelilingnya Mengikuti Garis yang tadi Sudah dijahit Kemudian Diberikan kampuh Sekitar 1 atau 1,5 cm Kemudian Nanti Untuk bagian Lengkungan Bila setelah Selesai Harus diberikan Cek Seperti Supaya Nanti Bentuk Lengkungannya Menjadi Bagus Kita akan gunting Bagian pinggang Ini untuk Badan depan Terlebih dahulu Kemudian Setelah itu Kita akan gunting Bagian belakang Sampai saat ini Secara prinsip dasar Ini celana Sudah selesai Celana Sudah bisa Dipergunakan Baik Kita akan coba Tes Celana Yang kita Buat ini Langsung Diperagakan Ke model Yaitu Sodari Indah Kita akan Coba Peragakan Ini Sudah selesai Celananya Celana Sekarang Akan dicoba Perhatikan Untuk bagian Depan Adalah Bagian Yang tidak Bermotif Sementara Bagian Yang bermotif Ini Untuk Badan Belakang Kita Akan Coba Pakaikan Caranya Diikatkan Untuk Badan Depan Diikatkan Ke belakang Kemudian Nanti Untuk Badan Belakang Ditarik Dan Itu Akan Diikatkan Ke Kedepan Ini Sekarang Akan Diikatkan Kedepan Jadi Sampai Disini Celana Kita Sudah Jadi Tadi Waktunya Adalah 5 Menit Jadi Adik-adik Bisa Perhatikan Bahwa Dalam Jangka Waktu 5 Menit Kita Berhasil Membuat Celana Ini Namanya Happy Pen Adik-adik Bisa Coba Nanti Ketika Sudah Belajar Menjahit Membuat Celana 5 Menit Ini Baik Ini Sudah Kita Peragakan Terima Kasih Adik-adik Adik-adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati